Nah ini anjingnya, buat nemenin Bapak, katanya karena Bapak ini seorang diri disini Udah Pak, udah Pak Jadi ini rumah ada berapa, ada berapa Pak? Kalau rumah ada 5 rumah lagi, hanya diisi hanya 1 Hanya 1? Bapak sendiri ya disini? Iya sendiri Ya Allah guys Tapi itu anak-anak apa nya? Tapi paling binatang buahnya? Nah, saya suantan di luar di hutan, tapi tidak Suantan naon itu Suantan naon Aduh guys Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke semua vlog saya Dan sekarang saya mau mendatangi salah satu perkampungan Di Kabupaten Subang yang sangat-sangat terpencil Bahkan di jaman modern seperti sekarang ini Kampung ini belum ada listrik ya Bisa teman-teman lihat Ini akses jalan menuju perkampungannya ke sana Dan konon katanya di atas itu cuman hanya ada Satu keluarga Saya juga belum tahu Ini sekarang waktu menunjukkan jam 5 sore ya Assalamualaikum bu Assalamualaikum Bapaknya kemana bu? Ke Jaman Oh, Masya Allah Ibu, didi ya bu Mina? Abdi ma ikhigadok Oh, ayo didi ya? Abdi ma nyawung-nyawung ya Oh, ini isnya Ayah Jalmi kena di luhur? Ayah pokoknya ayah saya urang day Saya Jalmi daynya Jadi itu jambannya Masya Allah Nah itu Abdi hoyang terang Perkampungan di dia masih ayah Jalmian kena ente Oh, ayah seorang day Oh, hatun-hutunya punya Nah itu tadi Mohon-mohon Nah itu tadi Orang Bukan orang sini Asli kalau itu ya Cuman disini ngadem katanya Itu rumahnya di bawah Nggak tahu di mana Cuman hanya ada satu keluarga Benar guys Masya Allah Saya sengaja mendatangi tempat-tempat seperti ini tuh Karena Mumpung masih ada di Indonesia ya Karena kalau udah Di Arab Mau lihat yang hijau-hijau gini kan Dimana lagi Dan Konon katanya Duh, apa itu? Oh, udah Ada suara peletak-peletak Masya Allah Kalau adventure-nya di Taif Walaupun dingin Tapi nggak ada tempat kayak gini Nah ini Namanya kolang kaling Dan Ini Masih di Ini ya Masih diambil gulanya Namanya gula aren Cuman saya datang kesininya Kesorean Nah ini rumahnya guys Nah ini nih Aduh, cuman pack lagi ya Ini asli seger banget Cuacanya disini Nah ini nih Ini Namanya kolang kaling Nah ini Nah ini Nah ini rumahnya Disini Walaupun di Hutan Ini termasuk hutan loh Nggak ada ini Nggak ada nyamuk Nah ini Nah ini Nah saya Temennya sama istri Disini ya Ini ada berapa rumah sih Disini bu Ada Berapa ya? Satu Ini semuanya udah Kosong ya bu ya Cuma dua rumah ini Disini Satu Sama dua Itu anjingnya Itu anjingnya Katanya buat berburu Bagong Babi hutan Stay Assalamualaikum pak Assalam Kumada mak Masya Allah Jadi bapak Bumi anak iya pak Ari iya nawan pak Ya sobian Oh gula aren guys Menang nyadap tadi Lahang Lahang Karena aku akan Karena aku akan Masih angin Di Lamigun Mada Masih Masih Oh Ini anjing Galak ya pak ya Galak Ini anjing Buat berburu pak Buat berburu Atau apa Peranti Iya Ini perensang Nah abdi Makan Nyeri Lira Tepernya Nyeri Peranti Daya listrik pak Itu Nah Ini Kontrol Solar Panel Katanya Pak Dedy Mulyadi Yang bawa kesini Iya pak Iya pak Nah ini ada Solar Ada Solar Panel Nah ini Listrik Tenaga Surya Yang Katanya Yang Katanya Ini yang bawa Tidak Pak Dedy Mulyadi Nah ini Masih jalan gak Solar Panelnya Jalan Belum Tidak Tidak Bagus Oh Tidak Bagus ya Nah ini Anjingnya Buat nemenin bapak Karena bapak ini Seorang diri disini Sudah pak Jadi ini Rumah ada Berapa Ada berapa pak Kalau rumah ada Ada lima rumah lagi Hanya-hanya Diisi Hanya satu Hanya satu Bapak sendirian disini Iya sendiri Yo Allah guys Saya bojo Saya ini Dihana Tersebar Awang Yang beneran Dihana Dihana Kanur Tapi itu Alhamdulillah Tapi paling binatang buas Ya Saya Suantan Di luar Di hutan Ada Suantan 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 Nahon Aduh Guys Astagfirullah Oh jadi Macan Macan yang hitam Macan apa ya Macan kumbang Itu masih ada Disini guys Ya Ada Iya Nah saya pengen Nyoba ini nih Gula aren Beningnya dilebat Oh Ini di Subang Oh Ini Ini Gula murni Dari Kolang Kaling Ya Pak Ya Lahang Namanya Lahang Lahang Ini saya mau langsung minum Ini walaupun Ini 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 Apa namanya Nanti saya terjemah Maksudnya gini Terjemahnya langsung Gak pake Translate Bapak Bapak disini Udah berapa tahun Pak Kelahiran 67 Sampai sekarang 67 Disini Iya Oh Berarti Kelahiran Dianya Bapak 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 Berat Selain Bapak Bapak Betah Betah Langsung Minum Langsung Ini Gula Gula Langsung Dari Pohon Kawung Ya Dari Pohon Bismillah Bapak Gimana Gimana Padang Oh Yang Udah Digodok Katanya Guys Kalau Udah Digodok Bapak Ini Juga Yang 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 Ngambilnya Yang Apa Yang Maksudnya Yang Bikinnya Yang Ngambilnya Langsung Dari Pohon Itu Enggak Berani Minum Kalau Udah Digodok Katanya Suka Kepinggang Sakit Tapi Ini Pas Ada Bapak Nama Diem Yang Imut 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 Pas Ada Bapak Anjing Itu Anjing Itu Memang Binatang Yang Paling Setia Kalah Semua Anjing Di Dari 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 Burang Kali Ter Burang Kali Burang Kali Dari Kali Kali Tengkut Iyo Tengkut Tapi Tengkut 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 Kalau Tau Bapak Ada Disini Saya Nanti Balik Lagi Kesini Mau Insyaallah Bawa Sembako Pak Karena Bapak Jauh Kemana Mana Ya Iya Insyaallah Nanti Bawa Sembako Bapak Kalau Megang Uang Belanjanya Dimana Pak Kalau Belanja Sembako Malang Pasar Pak Pake Motor Pak Mobil Pasar Mobil Cari Mobil Bukan Negara Megate Hana Ada Anggutan Umum Pak Setiap Hari Jalan Kaki Jalan Bapak Karena Mobil Pasar Khusus Bapak Jalannya Kemana Jalan Dari Sininya Kebelakang Kebawah Jalan Ini Pegat Mobil Selanggan Iya Tapi Terus Terang Guys Ketika Kita Berada Di Tempat Seperti Ini Terasa Banget Damainya Karena Gak ada Suara Mobil Motor Itu Gak Kerengeran Sini Kalau Nudu Sini Sini Tidak Tidak Di kamar Ini Ngalah Langkung Sini 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 Belum Paham Ini Saya Mau Lihat Dulu Kesini Ini Gak ada Anjing Disini Pak Nah Ini Lihat Ya Nah rumahnya itu rumah panggung kayak gini Ini adalah salah satu rumah terpencil Yang benar-benar tidak ada listrik ya Bapak tadi itu luar biasa kelahiran sini ternyata Tuh lihat Hidupnya di hutan dan memang banyak sekali Pohon-pohon ini tuh Pohon-pohon kolang kaling Nah kita mau nanya-nanya nih ke bapak tadi Disini tuh ada cara buat Itu apa namanya bun Buat apa tadi Gula Nah ini apa nih Ini ada kenang ayam Nah dulu rumah saya tuh kayak gini guys ya Kayak gini Jadi gak harus pakai AC Angin tuh keluar dari atas pinggir dan bawah Dan untuk sampai ke sini tuh luar biasa Saya tuh bener-bener butuh perjuangan ya Ini rumahnya Dan katanya masih ada macan kumbang disini Saya juga jangan sampai Nah ini pohon jengkol nih Yang belum tahu pohon jengkol ini pohonnya Nah ini kan pakai ini ya Oh ini mushola Mushola nih Pak itu minum Minum lahang Lahang Itu langsung diminum Enggak ini Enggak sakit perut Mau apa-apa Mau apa-apa ya Kan di pasar banyak Jualan Iya Di pasar bukan lahang gini Campur ya pak Iya Dan ternyata bener Yang tinggal disini tuh Hanya seorang diri Bapaknya Bapak apa-apa namanya Pak Supena Pak Supena lahir disini Ini namanya kampung apa Kampung Palasari Palasari Desa Sukokerti Bukan negara Kesamatan Cisalak Cisalak Ini istrinya Istri kan nujul nyabak Nyabak Nujul dihanap Ya memang kurang kali Jadi dua anu ya Dua anu Nah ini interiornya Maaf ya pak Pengen lihat Nah ini interiornya Boleh masuk pak Boleh Assalamualaikum Masya Allah Nah ini interiornya Rumah Di tengah hutan Masya Allah Aduh Tapi adem ya Tuh Ini rumah Bener-bener di tengah hutan Nggak ada listrik Listrik juga dari Solar panel Nah ini foto siapa pak Pak ini foto siapa pak Masya Allah Putra Insuk Nah Jadi disaat saya berdiri Di dalam rumah tuh Dari kepala saya ke atap tuh Cuman segini guys ya Anak Mungkin sayangnya terlalu tinggi pak Apakah itu ada yang di tengah hutan Banyak itu Tidak ada Itu yang di jangkungan Itu Ah Ayo Banyak Sanggungan Rompok Duh Bukan sebarah Awar Bukan Burung Kutilang Pak ini burung Dapat Dapat ini ya Nangkep ya Ini burung Nah Guys Lampunya cuman segede gini nih ya Tapi nyala pak Nyala Coba kita lihat guys Tapi ini menjadi sumber cahaya yang luar biasa di saat malam hari ya Iya Luar biasa Jadi saya sengaja ngajak pelusukan istri saya ke tempat seperti ini Biar hidup itu Kalau kita melihat ke atas Dijadikan Motivasi Ketika kita melihat ke bawah Nunduk ke bawah Jadi supaya kita lebih banyak bersyukur pak Ya Jadi hidup itu harus seimbang Lihat ke atas Ke bawah Ke pinggir Ke kiri dan ke kanan Nah Saya di rumah pak Walaupun tinggalnya di rumah Bertembok Tapi Masih aja terasa kurang Tapi Pas saya datang kesini Masya Allah Saya Luar biasa Harus banyak bersyukur lagi pak Bapak yang Jauh dari perkotaan Ini benar-benar di tengah hutan ini ya pak ya Tengah hutan Iya Di tingkar ke hutan Bagaimana pendapat Ibu Feni Tentang tempat ini Masya Allah Adem Adem ya Iya Satu Beberapa kata buat bapak Bapak siapa namanya pak Pasupena Pasupena Ya Masya Allah Bapak Walaupun yang lain pada pergi Apa setelah apa kejadian itu pak Waktu itu Pergi Maksudnya ninggalin tempat ini Orang-orangnya Orang yang banyaknya Iya Waktu Pernah longsor Oh pernah longsor Oh pernah longsor Kan anda ngorongkan ke si hidung Kan titik longsornya sini Innalillah Nah jadi Warga yang disini itu pada pindah Dan bapak supena itu Tetap bertahan disini Karena ngerasa Yaudah ini tempat kelahirannya gitu Iya Masya Allah banget Oh iya Jadi bapak ini Bapak ini tetap bertahan disini Karena lahirnya disini Iya Jadi cinta tanah kelahiran ya Iya Sekarang saya mau lihat Cara membuat gula ya Saya ke dikit itu saya etik guys Eh saya etik Sedikit Sedikit Di dalam Di dalam sini Nah Ini belum Belum burun Api ini juga Nah Oh iya tuh Jadi di godoknya Pak Di godoknya Ini di kamar nakan Tantos ya Tantos keman Terserada 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 Di gunung-gunung Gitu Ari nanti pak Tete Iya Kalau yang udah jadi Mana pak Yang udah jadi Udah dibawa Yang udah dibawa Tadinya saya mau beli sekalian pak Udah dibawa Oh jadi bapak itu Profesi sehari-hari Jadi Penyadap Gula aren Masya Allah Tabarakallah Ayo pak Balik lagi sini pak Nanti saya lanjut lagi Ketika perjalanan Menuju pulang Biar teman-teman Tahu ya Bahwa tempat ini tuh Bener-bener Berada di hutan Dan Saya juga Nggak mau lama-lama Tinggal di sini Karena Serem juga Ngedengernya Ada Mecan kumbang Pokoknya Ikutin terus Jangan lupa Di subscribe Nah sekarang Alhamdulillah Udah nyampe mobil Bisa teman-teman Lihat Jalannya Seperti apa Ini sorry Kalau goyang-goyang Ya Emang jalannya Lihat Bu Ada mobil Untung ketemunya Di sini Ya Bu Ini Ini Serupanya Narsengir Oh Ya Assalamualah Lihat ya Ini Kalau malam hari Tiba-tiba Ada yang panjang-panjang Hitam di bawah Pak Makan kumbang Nggak ada ular Gitu ya Ngeri juga ya Ini Kita pakai Mobil katana Untuk off-road Iya Aduh Sorry kalau goyang-goyang Ini sengaja Saya nggak bawa mobil Saya ya Karena Medannya Luar biasa Tuh Aku bawa mobil Katana Ini cocok buat Buat Aduh Ini buat teman-teman Yang Sekarang berada di Mekah Di Madinah Ayo pulang guys Jangan takut pulang Lihat Lihat Ini padahal kalau di bawah Masih terang guys Tapi Kenapa ya Di sini kelihatannya Kayak Bener-bener Udah Mau maghrib Tapi memang Sudah sore Tapi kan itu matahari Tuh Lihat Matahari Tepateng gelam Ini sunset Kita sunset Lihat Allah Akbar Jadi pas Supna Tadi itu Bener-bener Memilih Hidup Di Dereks Kapalasari Tadi Karena lahirnya Di situ Dan tadi Cerita Pak Supna itu Luar biasa Katanya Di tempat ini Masih ada Binatang-binatang Buah Seperti Macan kumbang Babi hutan Makanya Di rumahnya itu Pemiara anjing Kalau Malam Anjingnya itu Dilepasin Aduh Hidup itu Memang Harus banyak Bersyukur Ya Pak Jadi jangan Banyak Pengeluh Ternyata Masih banyak Hidup yang Di bawah kita Seperti Bapak tadi Hidupnya itu Kalau tidak Bersyukur Pasti udah Pergi tuh Dari tempat Tadi Beliau memang Cinta Tanah Kelahirannya Di Kampung Polacari Ini Artinya Istri sama Anak-anaknya Tuh Dilembang Ini kebetulan Lagi Nginep Disini Nyaba Itu nginep Jadi Untuk vlog kali ini Memang Banyak banget Ini Masa Sundanya Bisa Teman-teman Lihat Jalannya Nah ini Udah Nyampe Apa? Belum Ada sekitar 200 Suara apa itu Bu? Pengeret Kurais Kurais Ada yang bilang Kurais Kurais itu Suku Kurais Mekah Itu Kemarin juga Ada yang komen Di Youtube Saya Karena itu Kurais Sore ya Oke guys Segitu aja dulu Untuk video Ringan saya hari ini Mudah-mudahan Tidak dulu pak Ini Apa guys Nah ini Ini apa sih Oh Kulangkaling juga pak Asli ngeri banget Ini apa ini Takut Takutnya penampakan Segitu aja dulu Untuk video ringan saya hari ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan bisa menghibur Teman-teman semua Kalau kalian suka Sama video ini Silahkan klik like Subscribe Dan komen di bawah Silahkan share Ke media sosial lainnya Biar teman-teman Tahu Bahwa Di Subang itu Masih ada Kampung Terpencil Bener-bener Di Tengah utar Jadi Esensinya Video ini itu adalah Hidup itu Harus banyak-banyak Bersyukur Jadi jangan banyak Mengeluh Masih banyak orang Lain hidupnya Yang lebih Apa ya Sengsara atau apa Tepatnya Apa Lebih Di bawah kita Tapi mereka Tapi mereka masih tetap Tapi mereka Masih tetap Bersyukur Di situasi yang Mungkin boleh dikatakan Jauh dari Keramaian kota Doa saya Bawa teman-teman semua Yang selalu setia Nonton video-video saya Mudah-mudahan Demodakan rezekinya Dan bisa menjalankan Daripada Haji dan Umro Amin Jangan lupa Mampir ke channel Feni Listiana See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh